Pemirsa terkait helikopter yang ditunggangi Kapolda Jambi yang mendarat darurat saat di perbukitan Kerinci. Saat ini tim sedang melakukan proses evakuasi. Namun dalam proses pengevakuasi tersebut, tim mengalami kesulitan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dan mengakibatkan terganggunya jarak pandang tim udara yang menggunakan helikopter. Adapun tim gabungan tersebut terdiri dari BRIMOB, Pasarnas, Medis, dan pihak Polri, serta TNI. Berikut laporan langsung dari reporter Jek TV di Posko Bencana dan Kabupaten Merangin. Terkait dengan mendarat daruratnya helikopter yang ditumpangkan oleh Kapolda Jambi. Saat ini setelah jajaran tim Polri Semerangin juga melakukan persiapan untuk proses evakuasinya. Di mana salah satu rencana tempat mendaratnya helikopter yang membawa evakuasi romongan Kapolda Jambi ini di lapangan kantor bukti Merangin. Dan kebetulan lapangan ini juga dekat dengan rumah sakit konek abun jani bangko sehingga proses evakuasi akan jauh lebih mudah. Di rumah sakit konek abun jani bangko juga telah, tadi sempat kami lihat juga telah dilakukan persiapan ruangan untuk menyambut kedatangan romongan Kapolda. Baik pemirsa Jek TV, saat ini saya sedang berada di Posko Penanganan Darurat yang bertempat di Bandara Lama Sultan Taha. Nah terkait informasi terbaru soal pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi Saat ini berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kabit Humas Kapolda Jambi, Kombes Mulia Prianto, saat ini sudah dikerahkan enam helikopter penyelamatan. Namun dari enam helikopter yang dikerahkan tersebut, belum ada yang berhasil mengevakuasi rombongan dari Bapak Kapolda Jambi. Nah selain itu, Kombes Mulia Prianto juga menyampaikan, kendala penyebab utama dari terkendalanya penyelamatan ini dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Adapun dari cuaca tersebut merupakan tebalnya kabut yang menghalangi pandangan dari helikopter serta mempersulit proses evakuasi. Selain itu, informasi terbaru yang kami dapat juga berdasarkan keterangan dari Kombes Mulia Prianto, saat ini kondisi Pak Kapolda Jambi mengalami penurunan. Pak Kombes Mulia Prianto juga membenarkan terkait hal itu. Namun menanggapi kejadian tersebut, pihak tim gabungan BRIMOB, Basarnas, dan tim medis sudah sampai di titik jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi. Setelah tim medis sampai di sana, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Kombes Mulia Prianto, tim medis langsung melakukan pertolongan pertama terhadap rombongan-rombongan yang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Akibat kondisi yang tidak memungkinkan dan cuaca yang buruk, proses evakuasi sampai saat ini masih tertunda dan belum bisa dilakukan. Namun, Kombes Mulia Prianto menyampaikan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar pengevakuasian rombongan Pak Kapolda Jambi bisa diselesaikan hari ini. Nah, berdasarkan info yang didapat dari Pak Kombes Mulia Prianto juga menyampaikan bahwa setelah berhasil dievakuasi nanti, Pak Kapolda Jambi akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi.